...selesai dengan tema Abraham, ada pesan, masih ada pertanyaan, ya silahkan. Saya berusaha untuk menjawab. Ini ada dua, Pak Mantis tadi dulu, tadi baru bu. Silahkan Pak Mantis. Terima kasih, Rauh. Renungan rohan melalui bacaan perjanjian lama kisah Abraham. Bagi saya pribadi itu merupakan satu konfirmasi bahwa dengan iman yang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi peristiwa itu kan diambil dari satu kisah dalam perjanjian lama. Apakah saya bisa mendapatkan beberapa contoh dari perjanjian baru yang juga memberikan satu konfirmasi bagi kita semua. Bagaimana iman yang tegur pada Tuhan akan bisa memberikan satu solusi yang terbaik dalam kita menghadapi masalah hidup dalam kehidupannya. Kami mohon kasih dia. Romok kalau memang ada hal-hal di dalam perjanjian baru yang mempunyai makna yang sama. Bagaimana iman itu bisa betul-betul menyelamatkan hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat kisah Abraham yang tadi, saya masih bisa nambah satu lagi dari Abraham, lalu saya coba membandingkan dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kalau kita lihat kitab kejadian pasal 12, mungkin bisa menambah. Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Panggilan Abraham ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Abraham mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, posisinya bagaimana itu bisa diperdampakan. Tapi kita yakin, Abraham mendengar suara Tuhan bukan suara lain. Pergilah dari negerimu. Waduh, disuruh meninggalkan negeri. Bagi orang zaman dulu, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Itu berat sekali. Ini kebetulan disini, orang-orang Indonesia yang jauh dari rumah. Mungkin walaupun berangkat pun merasakan beratnya meninggalkan keluarga yang tidak bisa ikut. Berat. Meninggalkan rumah yang sudah pulang kalau didiami. Meninggalkan kenyamanan karena kenaran banyak. Pergi ke negara yang mungkin belum tahu ketemu siapa. Mungkin berat. Itu sekarang. Apa yang dijalankan Abraham? Meninggalkan kampung halaman itu bahaya. Pergi ke tempat yang belum diketahui. Berat, bagian berat. Tuhan memberikan janji. Apa yang dijanjikan Tuhan? Kita lihat. Meskipun ada kurban besar yang ditutup dari Abraham. Ternyata Tuhan memberikan janji besar. Engkau akan menjadi bangsa yang besar Padahal umurnya 75 tahun belum punya anak Tiba-tiba Tuhan menjanjikan keturunan yang besar Ini rahmat pertama Dan yang kedua kita tahu Abraham itu tinggal di Haran Sebagai pendatang imigran Dan Tuhan memberikan kepadanya janji besar Yaitu akan menjadi bangsa yang besar Nanti akan kita ketahui pada pasal 15 dan lain-lain Akan mendapatkan tanah terjanji Jadi dia hanya mendapatkan anak, cucu Tetapi nanti akan menjadi bangsa yang mendiami negeri Yang diberikan Tuhan kepadanya Kita bisa baca terus dalam kejadian Nah itu Sekarang perjanjian baru Kalau saya lihat panggilan Karena ini panggilan apa-apa Saya ingat pada panggilan para rasul Para rasul dipanggil oleh Tuhan Meninggalkan anak istrinya Tetapi akan dapat berkat Ini apa Saya Supaya cepat saja Saya cari Kata meninggalkan Itu banyak sekali Tapi yang mau saya cari Ini dalam Injil Markus Markus 10 ayat 29 Markus 10 ayat 29 Kalau mau ke konteksnya ya Mundur Perkataan Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti kau Waduh Berat ya Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus Jawab Yesus Aku berkata kepada mu Sesungguhnya Setiap orang Yang karena aku Dan karena Injil Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapaknya Anak-anaknya atau ladangnya Korbannya besar pak ya Begitu untuk iman kuat untuk bisa menjadi murid Yesus Kok banyak-banyak Tapi janjinya luar biasa Orang itu sekarang Pada masa ini juga Akan menerima kembali Seratus kali lima Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak Dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Janjinlah kepada murid-muridnya ya Harus meninggalkan Banyak Korban Itu kan menuntut iman yang kuat Berani berkorban Meninggalkan sekarang-kalanya Lalu Yesus menjadikan Ganjaran yang Luar biasa Tidak hanya Kelap di surga Bahkan ketika masih hidup di dunia Para rasul akan merasakan Berkat-berkat Dari Tuhan Nah ini coba perhatikan ini Untuk tidak dikatakan Meninggalkan istrinya Karena Karena injil Meninggalkan rumahnya Tidak dikatakan Meninggalkan istrinya Saudaranya laki-laki Dan sebagainya Kenapa? Kalau meninggalkan istrinya Cerangga Dapat 100 istrinya Nanti Ketusahin ini Nah utuh tidak ya Satu saja Sudah pusir Enggak betul enggak Dilempat Ini kalau repot Dipakai oleh orang-orang yang nakal Ini Yesus memulih Tidak dikatakan 100% 100% Oke Itu Kalau yang lain Maria misalnya Maria dengan Imannya yang luar biasa Tadi dikatakan Jodi bahwa Maria itu lebih agar Pencobaannya Tadi tidak ngerti Apa yang terjadi Dengan Yesus Tidak ngerti Berpikir Apa ini? Dia menyimpan Segala perkara itu Dalam hatinya Kalian tidak ngerti Apa nih? Apa yang terjadi Dengan anak saya? Terus begitu Sampai disarit Luar biasa Tapi Maria Mendapat Kita tahu Karunia yang Luar biasa Kalau kita Orang kapalik Percaya Maria digambarkan Dalam Kitab Wakti 12 Maria itu Menjadi Apa ya? Menjadi Ratu surga Bersama Yesus Perempuan yang Berselubung Matahari Dengan bulan Di bawah kakinya Dan sekomah kota Di 12 bintang Di atas kepalanya Ini gambaran Dari Bunda Maria Yang mulia Itulah Berkat Yang diberikan Tuhan Kepada Orang yang Percaya Kepada Tuhan Dengan segala Pemurupanan Siapa lagi ya? Tidak tahu ya Saya kira Dua di cukupnya Sakyus Sakyus Oh Sakyus Orang yang bertobat Lalu Berjanji Akan membalikan Empat kali lipat Dari apa yang dia Ambil dari orang Secara tidak Jujur Lalu dia ada Sukacita Kalau Sakyus Sukacita Karena bertobat Itu bagus Itu cerita juga Yang indah Sakyus Roma Saya gak mesti Kalau bahasa Wahid ini Dari yang Pertama Sama kedua Hubungannya apa Yang sedang Meranggu Ya Perempuan itu Gambaran dari siapa? Ini Demat antara Kristen Yang katanya Kalau orang Kristen Mengatakan Ini gambaran Gereja Gereja Yesus Gereja Yesus Mengandung Yesus Dan melahirkan Yesus Sesamanya Orang Tati Mengatakan Oke Boleh Gambaran dari Gereja Boleh Karena memang Bisa Diterima Tapi Gereja Tati Mengatakan Ini juga Tentang Maria Maria Mengandung Yesus Dan Ketika Mau Melahirkan Yesus Dia Menderita Banyak Hal Misalnya Harus Jarang Kaki Jadi Nasaret Menderita Anaknya Lahir Di Kandang Menderita Begitu Lahir Anaknya Terancam Akan Dibunuh Raja Herodes Nah Itulah Gambaran dari Mesias Yang Di dalam Kitab Wakti Digambarkan Mesias Yesus Yang Akan Lahir Dari Perempuan Ini Begitu Lahir Akan Dicapur Oleh Naga Merah Ini Lambang Iblis Yang Punya Kaki Tangan Manusia Kalau Naga Merah Ini Iblis Tapi Jangan lupa Iblis Juga Punya Kaki Tangan Manusia Manusia Jahat Dan Begitulah Dalam Cerita Ini Tanya Mau Digambarkan Begitu Maria Melahirkan Yesus Yesus Ada Yang Bahaya Akan Dihukum Mati Atau Dibunuh Maksud saya Oleh Prodes Karena itu Dijakati Menganggap Ini Perikot Tentang Bunda Maria Gitu Ya Kalau Prodes Tidak Semua Bangsa Dengan Gada Besi Gada Besi Itu Artinya Seorang Mesias Yang Keras Kuat Tidak Lain Daripada Mesias Yang Dimaksud Itu Adalah Kelahiran Mesias Jadi Maksud Ini Tidak Bisa Disangkau Sekarang Yang Melahirkan Mesias Siapa Gerija Melahirkan Yesus Atau Maria Melahirkan Yesus Menurut Saya Dua Kayaknya Lebih Kuat Kemari Karena Itu Gerija Kaki Memakai Ini Dalam Pesta Maria Yang Kesurga Itu Kaitannya Disitu Loh Ya Oke Kembali Tadi tentang Abraham Tidak Sorry Sudah Kedahuan Pak Matias Tidak Cerita Abraham Sedang Telah Halus Terjadi Itu Merupakan Suatu Renungan Dan Allah Menyatakan Isi Ya Nah Karena Yang lain Mungkin Tidak Tahu Latar Belakangnya Waktu Dalam Diskusi Di Terobok Tentu Saya Menatakan Kitab Kejadian Pasal 1-11 Jangan Dibaca Seperti Sejarah Karena Itu Bukan Sejarah Ya Pasal 12 Dan Selanjutnya Atau Lain Abraham Tuh Ada Ada Dan Dibuktikan Dalam Sejarah Memang Pada Jangan Itu Terjadi Migrasi Besar-besaran Dari Timur Tengah Dari Daerah Iran Irak Dari Mesopotamia Menuju Ke Palestina Antara Ada Migrasi Bangsa-bangsa Kita Menempatkan Panggilan Abraham Dalam Kaitan Dengan Migrasi Bangsa-bangsa Disitulah Saatnya Abraham Dipanggil Bahwa Abraham Itu Nenek Moya Kayaknya Hampir Pasti Gak Bisa Disangkap Itu Satu Hal Harus Diketahui Ada Abraham Cuma Berat Apakah Ceritanya Itu 100% Sama Persis Terjadi Seperti Itu Ini Yang Mungkin Tidak Itu Lebih Yang penting Amanatnya Apa Lalu Kita Terima Amanatnya Begitu Betul Betul Kitab suci Tidak Boleh Bahkan Tentang Yesus pun Tidak Boleh Ditaksikan Yesus Memberimakan Lebih Dari 5000 Orang Tidak Terhitung Perempuan Dan Anak Kayaknya Tidak Masuk Akal Desa Mana Yang Punya Ribuan Orang Tidak Ada Desa Yang Begitu Wadad Di Lebih Lebih Oke Sayang Dia Masih Terima Lebih Lebih Tapi Kalau Mengatakan Ada Orang Mengandakan Roti Itu Masih Sisa Tiga Tiga Yesus Bisa Mengandakan Roti Oh Enggak 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 Pasuk Akal Itu Itu pun Ekstrim Kiri Ekstrim Karena Yesus Memberimakan Persis Seperti Yang dikatakan Dalam Injil 5000 Orang Tidak Terhitung Anak Anak Dan Anak Keren Itu juga Nanti Kalau Kita Fanatik Menerima Apa Adanya Lalu Ada Cerita Yang Sama Datanya Bener Bingung Yang Bener Bingung Dede Bingung Dede Jawa Bingung Sendiri Jadi Kebenaran Ditenang Saya Yakin Seyakin Yakin Pasti Ada Sesuatu Yang Anjaib Pada Waktu Itu Tetapi Tidak Perlu Persis Apa Ada Itu Yang Bagus Karena Banyak Pastur Sorry Banyak Pastur Menarik Menarik Sekali Kayak Pendeta Memang Mengatakan Allah Besar Sudara Amin Kalau Pastur Sudara Sudari Yang Terkasih Allah Maha Besar Itu Hal Ngar Is Ngar Ngar Is 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 Yang 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 Amin Amin Tidak Dijawak Amin Amin Pastur Itu Bersemangat Menarik Menerangkan Cerita Perbanyakan Orbiti Sebagai Berikut Sudara Tidak Anda Menjejati Yesus Tidak Menggandalkan Orbiti Apa Yang Terjadi Sekian Banyak Itu Sebenarnya Bawa Bekal Sendiri Tapi Karena Semua Pelit Tidak Belum Belum Sampai Sore Perut Melilit Tetap Belit Ya Berarti Kalau Itu Antara Bila Antara Sore Muridnya Bingung Sudah Sore Selesai Seminarnya Retret Belum Pulang Lalu Minta Pada Yesus Pulang Suruh Mereka Pulang Kata Yesus Kamu Beri Mereka Makan Bingung Mereka Bagaimana Saudara Tidak Ada Masjid Itu Yesus Hanya Memperlalukan Orang Orang Anak Kecil Dibanggir Anak Kecil Itu Ketujuan Punya Begal Lima Potong Roti Jelai Bantri Loh Itu Roti Yang Cedek Anak Jadi Anak Miskin Anak Itu Karena Kalau Tidak Miskin Namanya Pasti Akan Memberi Roti Yang Maritas Bagus Ikannya Pun Sederhananya Mungkin Ikan Aksir Jadi Bipanggir Anak Kecil Anak Kecil Biasanya Apa Kelit Kelit Anak Kecil Banyak Tapi Ketika Yesus Meminta Anak Itu Minta Umurnya Berapa Diminta Diberikan Yang Besar Besar Yang Dewasa Malu Saudara Malu Masa Anak Kecil Kelit Malu Beri Kami Tidak Malah Langsung Keluar 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 Akhirnya Malah Lompok Katanya Itu Sering Diceritakan Pastur Pastur Sorry Saya Tidak Setuju Pertama Jangan Menaksir Seenaknya Jangan Mengarah Injil Injil Menatakan Tidak Begitu Kalau Dibikin Cerita Begitu Maka Menurut Saya Taksir Seperti itu Tidak Bisa Diterima Karena Tidak Dikatakan Bahwa Orang Orang Itu Pergi Ke Yesus Dengan Persiapan Kalau Persiapan Memang Wah Nanti Sampai Suri Bapak Kauti Kan Tidak 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 Spontal Dan Kedua Masasin Melit Semua Sampai Melit Ternyata Tidak Masukkan Jadi Menurut saya Tafsiran Itu Tidak Bisa Diterima Tidak Bahaya Bahaya Tidak 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 Tapi Betul Kesimpulannya Saya Teguhkan Gimana Yang lain Dengan Tanya Saya berusaha Memberikan Sesuatu Yang Menurut saya Bagus Pertanyaan Lain Atau Diberi Dua Silahkan Ibut dulu Bagaimana Menjawab Kalau ada Pertanyaan Kalau Ajaran Kristian Itu Semua Berdasarkan Kasih Kenapa Ada Keperangan Banyak Sekali Harus Membunuh Banyak Sekali Dalam Rejan Yang Ahma Ini Sudah Ditanyakan Pernah Dalam Satu Kelompok Jawabannya Begini Perjanjian Lama Adalah Suatu Tahap Masih Awal Tahap Tuhan Mendidik Halusia Itu Tidak Bisa Langsung Tidak Butuh Waktu Lama Jatuh Bangun Dan Tidak Bisa Langsung Tidak Bisa Kalau Langsung Malah Mentar Mentar Ada Ada Seorang Pembina Di Sekolah Menandakan Retret Kita Tau Anak Kecil Tidak 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 Boleh Ngomong Tidak Bisa Terlalu Cepat Mesti Tulang 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 Tidak Mengizinkan Orang Punya Empat Istri Mengizinkan Tidak Menurut Mengizinkan Kenapa Kalau Dipikir Zaman Dulu Itu Sudah Hebat Dalam Masa Kegelapan Ketika Manusia Kerang Kehabisan Manusia Karena Saling Bunuh Laki Laki Kerang Banyak Yang Mati Perempuan Sama Anak Di rumah Yang Pulang Tinggal Orang Sedikit Itu Perabutan Perempuan Dimanapun Ada Perempuan Hantar Jadi Lihat Kehidupan Lihat Sekali Setiap Laki Laki Mau Cari Semau Nabi Mohd Sudah Bagus Ngeren Sedikit Ngeren Oh Jangan Jangan Keterlaluan Empat Saja Empat Saja Itu Sudah Bagus Sudah Membatas Nah Begitu Juga Ada Perjanjian Nama Ketika Balas Dendam Seenaknya Pukul Pukulan Orang Dipukul Satu Kali Balasnya Sepuluh Pukulan Disable Dikit Balasnya Kusukan Itu Hukum Lima Seenaknya Tuhan Sudah Memberi Batas Yang Bagus Mata Ganti Gigi Jami Gigi Kalau Dilihat Dalam Konteks Ini Sudah Bagus Bu Luar Diasa Membatasi Diri Dipukul Aduh Gigi Saya Rontok Satu Awas Kamu Saya Pukul Kamu Tapi Ada Satu Rontok Nya Bengok Saya Bagaimana Rontok 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 Satu Kalau Dilihat Dalam Konteks Itu Luar Biasa Ambil Seimbang Tapi Untuk Yesus Nol Itu Belum Sempurna Mata Diperbali Dalam Yesus Mata Batik Mata Gigi Batik Gigi Itu Kamu Dengar Dalam Kitab Taurat Aku Berkata Kepadamu Luar Biasa Kalau Kamu Ditampar Biki Kananmu Berikan Biki Kirimu Itu Berarti Suatu Hal Yang Sempurna Tidak Bisa Menjahat Begitu Begitu Juga Dalam Hukum Perang Waktu Itu Yang Menang Perang Habisin Habisin Semua Habisin Semua Kalau Dilihat Sekarang Dengan Kaca Mata Sekarang Kejam Itu Tapi Pada Waktu Itu Biasa Tuhan Terpaksa Mengumum Ini Bagus Sebenarnya Tapi Kalau Langsung Tampar Pipi Kanan Terpaksa Malah Mentang Tidak Bisa Seperti Anak Kecil Langsung Diam Malah Maka Diikuti Perkembangan Manusia Ketika Yesus Jatang Apa yang Belum Sempurna Disempurnah Termasuk Kekejaman Kekejamannya Tadi Ibu Sebut Perang Perang Itu Tidak Lagi Begitu Jadi Kita Menghargai Bahwa Alam Mendidik Manusia Secara Pertahan Tadi Bapak Ayat Waktu kita Melakukan Noven Itu Kenapa Harus 9 Kali Kenapa Tidak 10 Kenapa Tidak 5 Keatannya Itu Karena Angka 9 Bagi Orang Orang Puno Itu Ada Sedikit Mistis Mistisnya Misterius Katanya Begitu Tapi Saya Lebih Suka Menerangkan Bahwa Menurut Kisah Para Rasul Dari Ketamkitan Yesus Sampai Pantai Kosta Itu Katanya 9 Hari Maka Mengikuti Para Rasul Yang Berdoa Menantikan Roh Kudus Selama 9 Hari Itu Dalam Kisah Para Rasul Meskipun Tidak Ada Kata 9 Tapi Dikatakan Yesus Bangkit Menampakkan diri Kepada Para Rasul Dan Masih tinggal 40 Hari Lalu Disuruh Menunggu Di Kota Kota Jadi Jadi Pada Hari 40 Yesus Naik Lalu Padahal Pentakostal Orang Yahudi Roh Kudus Turun Pentakostal Itu Sebenarnya Hari 50 Kalau Itu Para Rasul Yesus Naik Nunggu 10 Hari Doa Tiap Hari Jadi 9 Hari Itu Saya Kira Lebih Terima Soakal Yang Menerangkan Kok 9 Hari Mau Satu Bulan Boleh Tapi Kita punya Tradisi Novena Novena Itu Dari kata Latin Novena 10 Nolus Lalu Jadi Novena Bisa Diterima Kalau Saya Yang Tanya Apa Apa Gunanya Novena Ada Doa Kera Menilai Setiap Jala Tiga Banyak Orang Melakukan Itu Apa Itu Tahayu Tidak Kalau Saya Novena Sebenarnya Ingkapan Saya Serius Tuhan Saya Serius Minta Maka Saya Mengorbankan Waktu Saya Saya Mendisipinkan Bini Saya Sebagai Tanda Saya Serius Minta Itu Pengertian Novena Tidak Tadi Siapa Berikutnya Sudah Ada pertanyaan lain Kalau tidak Disi lagi Kalau Ini Non Katolik Berdoa Lewat Para Kudus Kenapa Orang Katolik Kalau Sembaya Kok Lewat Maria Segala Lewat Para Kudus Segala Kok Alkitab Untuk Mendoakan Orang Lain Itu Kitab Suci Sendiri Yaitu Abraham Mendoakan Menduk Sodom Dan Tawar Menawar Dengan Tuhan Pak Biskali Teritanya Karena Abraham Sahabat Tuhan Dekat Sama Tuhan Berani Tawar Menawar Kita Kalo Dekat Sama Tuhan Doa Kita Juga Kadang Agak Berani Mungkin Terlalu Serius Kita Allah Besar Allah Agung Dasebacanya Tapi Kalo Memang Jujur Kalo Kita Dekat Sama Tuhan Pernah Kita Dikit Ngomel Sama Tuhan Nabi Yirin Sampai Kena Ngatakan Allah Engkau Itu Seperti Sungai Yang Air Yang Tidak Bisa Dipercaya Sampai Jaganya Nabi Sampai Marah Marah Di Dalam Doanya Abraham Berani Tawar Menawar Jujur Karena Dekat Musa Juga Mohon Mampun Atas Dosa Bahasa Israel Dia Dekat Dengan Tuhan Yesus Juga Mendoakan Umat Manusia Satu Polus Juga Sering Mendoakan Umatnya Sering Selalu Kalau Gitu Kita Ini Apa Boleh Saling Mendoakan Karena Kita Ini Satu Nanti Masuk Ke Persekuan Warah Kudus Seperti Kelanjutan Dasar Bibisnya Banyak Terus Paulus Mendoakan Umatnya Jelas Mungkin Tekstinya Ada yang Salah Tapi Banyak Tidak Usah Diragukan Paulus Sering Mendoakan Umatnya Dan Minta Umatnya Mendoakan Dia Minta Umatnya Mendoakan Dia Bayangkan Paulus Paulus Kita Minta Diberkati Umat Minta Didoakan Saya Sebelum Mulai Juga Diberkati Umat Memang Saling Mendoakan Kita Apa Salahnya Kalau Begitu Apakah Maria Atau Orang Orang Kudus Lain Tidak Bisa Mendoakan Kita Oh Bisa 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 Maka Kita Percaya Bahwa Berdoa Lewat Maria Lewat Orang Kudus Itu Sah 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 Saja Kalau Kita Lihat Penyebuan Orang Lumpuh Indah Sekali Dalam Anjir Markus Kalau Kita Melihat Anjir Markus Ini Sebentar Rumah 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 Orang Yaudi Itu Kayak Apa Nah Ini Oh Sorry Tertutup Ini rumah RSSSS Tau Rumah Sangat Sederhana Selonjor Saja Tidak Selonjor Saja Sulit RSSSS Bayangkan Rumah Sederhana Yaudi Itu Bongkar Begitu Lalu Atapnya Bukan Beton Tapi Dari Campuran Kayu Macem-macem Tanah Dan sebagainya Pokoknya Bukan beton Pasti Bisa Dibongkar Meskipun Tidak Gampang Tapi Bisa Dibongkar Dan Ada Tangga Karena Kalau Orang Tengga Di Atas Itu Orang Bisa Njemur Njemur Gantung Njemur Pakaian Atau Gantungnya Mau Dijemur Dengan Diratakan Dulu Itu Di Atas Itu Atau Kalau Sesejuh Orang Bisa Berdoa Di Atas Seperti Petrus Berdoa Juga Di Atas Atap Multi Pemuset Tapi Perhatikan Kalau orang Harus naik Tangga Ke atas Dengan membawa Orang Lumpung Sulitnya Bukan Main Ya gak Sulit Lalu Membongkan Lalu Membongkan Wah Luar biasa Dikatakan Dalam Injil Melihat Iman Mereka Melihat Iman Mereka Lalu Yesus Menyembuhkan Orang Lumpuh Itu Berarti Orang Lumpuh Itu Sembuhnya Karena Iman Yang Sendiri Tetapi Juga Karena Iman Yang Membawa Oke Sudah Orang Protestan Gak Mau Gak Mau Gak Mau Apa Menerima Karena Kata Mereka Menurut Lukas 16 Ayat 26 Lukas 16 Ayat 26 Cerita Tentang Lazarus 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 Yang Orang Kaya Makan Enak Setelah Kenyang Ambil Dulu Masukkan Dua Murut Rumut Lagi Kosom Makan Lagi Itu Orang Romawi Karena Ingin Makan Banyak Tapi Perutnya Cuma Kecil Gimana Caranya Kenyang Keluarkan Lagi Habis Makan Lagi Sedangkan Lazarus Pengemis Di luar Penuh Borok Borok Dijirati Anjing Kelaparan Sampai Mati Di dalam Orang Kaya Makan Makan Sampai Mati Matinya Kebanyakan Makan Matinya Kekurangan Makan Seperti Di negara Maju Matinya Karena Serangan Jantung Karena Makanannya Enak Kolesterol Naik Kata Mereka Dalam Cerita Itu Ketika Abraham Dengan Lazarus Di Tempat Tinggi Orang Kaya Itu Yang Tidak Mau Membantu Apa-apa Ada Di Api Panas Terpanasan Lalu Dia Lihat Lazarus Di Pakman Abraham Teriak Teriak Bapak Abraham Kolok Kolok Suruh Lazarus Memberikan Sedikit Air Lalu Tidak Bisa Kenapa Ada Jurang Tak terjembatani Antara Tamu Dengan Tamu Itu Dikatakan Dalam Injil Lepas Jadi Di Antara Kami Dan Kau Terbentang Jurang Yang Tak Terseperani Jadi Tidak Ada Komunikasi Antara Abraham Dengan Orang Tanya Bagaimana Logikanya Bisa Tidak Bisa Coba Dipikir Baik Baik Dari Cerita Ini Orang Protestan Mengatakan Tidak Boleh Minta Doa Lewat Maria Tidak Boleh Karena Tidak Ada Hubungan Antara Maria Yang Sudah Mati Dengan Kita Karena Ada Jurang Yang Tak Terjembatan Katanya Begitu Tidak Bugis Dalam Kisah Ini Orang Kaya Itu Ada Dalam Nyala Api Meraka Sedangkan Lazarus Ada Di Surga Itu Maksudnya Surga Tidak Ada Kaitannya Dengan Meraka Kita Di Dunia Tidak Meraka Maria Di Surga Jadi Tidak Cocok Dengan Teks Ini Tidak Cocok Atau Tidak Logisnya Orang Mengatakan Lihat Kata Abraham Di Antara Kami Dan Kau Berbentang Jurang Yang Terseberani Jadi Tidak Komunikasi Juh Kok Bisa Kok Ngomong Gini Loh Yang Tidak Bisa Harus Menonong Nanti Komunikasi Bisa Itu Kalau Saya Tidak Bisa Ini Dipakai Sebagai Angkumen Melawan Orang Katolik Apalagi Kalau Kita Tahu Ini Maksudnya Neraka Dan Surga Padahal Kita Kan Bukan Neraka Kita Berdoa Bukan Bapak Maria Di Dunia Lalu Sangat Kedua Dari Dari Orang Protestan Dalam Kitab Imaman Dan Kitab Kitab Lain Ada Larangan Untuk Memanggil Arwah Masih Ingat Arwah Samuel Dipanggil Untuk Dimintai Keterangan Arwah Samuel Diminta Itu Bagi Perjanjian Nama Dosa Besar Kalau Berani Panggil Arwah Bisa Bisa Dihukum Mati Tidak Boleh Berkomunikasi Dengan Arwah Lauran Matrik Tidak Baca Ini Komunitasinya Dengan Arwah Maria Gimana Ini Jawaban Saya Sorry Anda Salah Baca Salah Baca Yang Dilarang Memanggil Arwah Orang Mati Untuk Konsultasi Kalau Ini Saya Pikir Di Indo Terutama Di Kulau Jawa Katanya Ada Praktek Memanggil Arwah Jalambung Dan lain-lain Itu Kalau Ini Cocok Manggil Arwah Orang Tanya Tapi Saya Tidak Percaya Itu Mungkin Sektan Yang Bikin-bikin Jadi Berdoa Kepada Orang Kudus Tidak Sama Memanggil Arwah Untuk Minta Info Dari Mereka Jadi Tidak Cocok Lagi Akhirnya Para Saudara Yang Dekasi Kita Bisa Memakai Surat Kepada Orang-orang Ibrani Sebentar Ini Yang Saya Kutip Ibrani 12 Ibrani Surat Kepada Orang-orang Ibrani 12 22 Sampai 23 Dimana Dimengkapkan Misteri Kesatuan Dan Persatuan Dari Keluarga Allah Mari kita Supaya Saya Agak Brave Seperti tadi Maaf Kalau ini Bukan Memperlakukan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terhormat Seperti Anak Kecil Tapi Membaca Alkitab Bersama Manda Dilarang Ini Ayat Yang Bagus Bagi Saya Maka Mohon Kita Baca Bersama Tetapi Kamu Sudah Datang Kecil Kekotak Alkitab Yaitu Yenus Saran Surga Kepada Beribu-ribu Mereka Suatu Kumpulan Yang Beren Dan Kepada Jemaat Anak-anak Suruh Yang Namanya Terdaftar Di Surga Dan Kepada Allah Yang Menghakimi Semua Orang Dan Kepada Roh-roh Orang-orang Benar Yang Telah Menjadi Sempurna Inilah Gereja Gereja Adalah Persebutuan Persebutuan Tidak hanya Dengan yang masih hidup Di dunia Tapi dikatakan Kita Bersebutu Dengan Ribuan Mereka Bersebutu Dengan Roh-roh Orang-benar Yang Sudah Menjadi Sempurna Tidak Tidak Ada Marangan Untuk Berkomunikasi Dengan Mereka Kita Satu Itulah Keyakinan Kita Maka Kalau ada Yang mempersoalkan Berdoa Lewat Maria Ya Kita bisa Pakai Keks-teks Ini Untuk Melawan Ada Perkanyaan Mengenai Ini Silahkan Pak Kejadian Saul Dan Samuel Itu Kalau Dilihat Bawa Jawaban Samuel Itu Benar Itu Sebagai Manifersasi Bawa Nabi 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 Tidak Mungkin Ganti Versi Artinya Bapak Rocknya Samuel Muncul Betul Tetapi Itu Tidak Dilarang Kita Berdoa Kepada Maria Mungkin Manggil Maria Muncul Maria Datang Muncul Kita Hanya Komunikasi Jadi Yang Dilarang Adalah Memanggil Arwah Dari Karena Kalau Terang Besi Menjaga Penaksir Muncul Oh Oh Yang muncul Setan Mari kita Lihat Iya Iya Tahu Pak Pak Zohon Mengatakan Ada Orang-orang Lewatan Turur setan Ya Kita Lihat Saja Ini Coba Kita Lihat Terita Tentang Saul Memanggil Samuel Tolong Dibantu Saya Mencari Pasalnya Dalam Kitab Samuel Ketika Saul Memanggil Arwahnya Saul Diendor 1 Samuel 28 Lalu Ayat Ayatnya 12 Mari kita Lihat Bersama Ayatnya 12 Ini Saul Minta Supaya Karwah Samuel Dipanggil Lalu Apa yang terjadi Ketika Perumat Itu Lihat Samuel Tekstnya Begitu Ketika Perumat Lihat Samuel Berterianlah Ia Dengan Suara Nyaring Lalu Perempuan Berkata Kepada Saul Mengapa Kau Menipu Aku Kau Seder Saul Janganlah Takut Tetapi Apakah Yang Kau Lihat Perempuan Itu Menjawab Aku Melihat Sesuatu Yang Hilahi Yang Muncul Dari Bumi Bahkan Kau Samuel Yang Hilahi Dari Alam Dari Wilayahnya Alam Bagaimana Ini Ditaksikan Menjadi Setan Itu Saya tidak Tahu Jadi Agak Susah Kalau Kita Tidak Berdasarkan Teks Sebelum Punya Teori Jadi Orang Orang Itu Memang Tidak Sudah Karena Kalau Lihat Teks Ya Silahkan Saya Belum Seperti Ada Dikatakan Di Injil Tuhan Dikatakan Biarlah Orang Yang Meninggal Dibur Solah Iya Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Orang Yang Mati Ini Bisa Dicari Sebentar Sebentar Tuh Galor Dalam Mukas Ini Ceritanya terkenal Mirip dengan cerita Nabi Elisa Dipanggil oleh Nabi Elia Lalu pamitan Coba 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 Tidak Orang Yang Ingin Mengikuti Yesus Mengatakan Ijinkan Aku Pergi Dahulu Menguburkan Bapakku Orang Yang Itu Mirip Dengan Orang Tiongba Ya Bukan Hanya Orang Tiongba Saja Ya Dalam Arti Sangat Menghormati Orang Tua Kalau orang tua Meninggal Wajib Mengubur Secara Layak Wajibannya Wajiban suci Mengubur Bapak Yang Meninggal Mau ikut Yesus Masih Nonton Sebentar Yesus Sebentar Tunggu Tunggu saya Saya Nunggu dulu Sudah Selesai Nanti Saya Ikut Kamu Tapi Yesus Mengatakan Kalau Kamu Masih Rekod Mengurusin Bapakmu Yang Mati Baru Ikuti Aku Berarti Kamu Lebih Berat Ke Bapakmu Yesus Minta Muridnya Itu Berani Mengorbankan Segala Galanya Terus Masuk Kewajiban Suci Mengubur Ayat Yang Mati Tapi Jangan Dirakokkan Sungguh Sungguh Ini Cuman Bahasa Lambang Untuk Mengatakan Kalau Kamu Mau Menjadi Murid Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Penting Termasuk Orang Uang Sendiri Harus Dinerhu Apakah Yesus Melarang Sungguh Saya Kira Tidak Yesus Hanya Mengoromati Ibunya Mengoromati Bapaknya Jadi Ini Ayat Yang Kadang Disalah Taksudkan Sehingga Family Saya Tidak Mau Jadi Kristen Apa Itu Orang Kristen Tidak Orang Tidak Orang Tua Nanti Kalau Mati Tidak Mau Mengubur Siapa Bilang Ini kan Bahasanya Yesus Untuk Menekankan Pentingnya Yesus Di atas Segala Kalanya Saya Punya Kenaran Dimana Dulu Waktu Saya Kecil Kalau Saya Tentu Dia Selalu Di Olor Tentang Yesus Selalu Di Ejek Eh Tau Tau Besar Jadi Penginjil Dia Penginjil Lalu Apa Yang terjadi Orang Ini Setelah Menjadi Kristen Menganggap Orang Mati Urusannya Dengan Tuhan Jadi Tidak Boleh Tidak Boleh Menghormati Semaya Tadi Apakah Saya Kerangkan Bahwa Kalau Orang Katolik Dan Bisa Kalau Orang Protes Tidak Urusannya Sama Tuhan Sudah Selesai Ada Ibadat Menghibur Orang Yang Masih Hidup Nah Teman Saya Ini Tetangga Saya Sebenarnya Tidak Menghormati Orang Tua Padahal Seluruh Keluarganya Masih Menghujuk Hormat Ketika Mau Mati Masih Dia Tidak Mau Karena Imannya Tidak Mau Bayangkan Itu Karena Pasaran Tapsir Siapa Yang Melarang Kita Menghormati Orang Tua Akhirnya Orang Ini Dibujuk Seluruh Keluarganya Karena Tidak Mau Menghormati Sama Sekali Ayah Menyuk Itulah Pak Kira-kira Nanti saya Membicara Menilitas Itu Terima kasih Ada lagi Silahkan Apakah Mungkin Orang Non Katolik Kristen Ya Protesta Sudah Minyak Ya Mungkin Tidak Kalangan Jadi Kerja Untuk Mendoakan Orang Mati Dalam Nisa Kudus Kalau Kita Berhentikan Kita Mendoakan Setiap Dalam Nisa Itu Orang Orang Berhiman Dan Orang Orang Lain Yang Tidak Berhiman Yang Meninggal Dalam Kerahiman Allah Itu Yang Dimaksud Orang Kita Mendoakan Misalnya Bapaknya Itu Bukan Katolik Anaknya Katolik Minta Pastur Romo Misalkan Untuk Ayah Saya Tidak 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 Salah Mendoakan Orang Yang Tidak Seiman Tidak Tapi Kalau Misalnya Romo Bapak Saya Meninggal Kami Anak Anak Katolik Kami Minta Bapak Dimakamkan Secara Katolik Nah Kalau Minta Pemakaman Resmi Secara Katolik Gereja Makan Katolik Ini bukan Katolik Kan Repot Nanti Pasturnya Bapak Air Suci Bapak Artanto Engkotlah Di Bapak Dan Kristus Nah Tocok Pemakaman Resmi Secara Katolik Hanya Untuk Orang Katolik Tapi Mendoakan Boleh Misalnya Saya Tidak Katolik Tapi Anak-anaknya Katolik Oke Mari kita Kita Apa namanya Doa Bersama Doa Rosario Doa Arwah Tapi Kalau Resmi Resmi Begitu Tidak Apa Bisa Diterima Oke Ya Silahkan Boleh 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 Ada cerita Bagus Seorang Pastur Pastur Kota Tumpang Malam Di Dekat Kota Saya Itu Dekat Dengan Haji Haji Dekat Ketika Romo Ini Pastur Ini Meninggal Haji Haji Datang Kami Mau Mendoakan Pastur Kenapa Dilarang Boleh 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 Kalau Di luar Ketika Kristen Itu Kafir Oh Kafir Wah Ini Pengertian Kafir Ini Agak Lain Ya Mereka Menganggap Orang Yang Tidak Kristen Kafir Jadi Tidak Bisa Memanggap Kita Itu Pengertian Yang Tidak Tatlik Orang Tatlik Tidak Menganggap Orang Muslim Misalnya Kafir Mereka Punya Iman Yang Benar Kepada Allah Yang Kesah Cuma Kalau Dibandingkan Dengan Agama Kristen Kita Mengetahui Kebenaran Lebih Mengkap Karena Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Keimpan Tapi Tidak Berarti Orang Hindu Buddha Muslim Kita Anggap Kafir Tidak Orang Tapi Tidak Maka Kalau Didoakan Orang Yang Beragama Layak Saya Mau Saya Tidak Didoakan Saya Kira Begitu Ya Dan di Asisi Kota Di Itali Paus Ketua Tidak Mengadakan Doa Bersama Segala Agama Di dunia Dimongrukan Bersama Sama Berdoa Tentanya Bahwa Kita Menghargai Mereka Yang Tidak Seiman Dengan Kita Mereka Pun Bisa Berdoa Habis Nanti Habis Makan Bisa Bu Ya Maaf Ya Makasih Makasih